hai 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 itu mah biasa di sawah untuk supporting marketingnya itu bagus saya pikir itu buat penambah dengan jaminan salah tidaknya bahwa itu higienis dan layak dikonsumsi ada kegiatan acara panen raya urban farming yang dilakukan oleh PKK Kelurahan Metek dalam hal ini adalah TPKK Kelurahan Metek RW09 dan RW02 urban farming ini kita memanfaatkan lahan seluas kurang lebih sekitar 300 meter lahan ini dulu adalah bisa sebentar berhenti lahan ini dulu adalah adalah lahan yang mana orang pada buang kuing dan sampah disini, kemudian parkir liar, gerobak, sampah dan segala macam nah dengan inisiasi dan ibu-ibu PKK di dalam rangka mengisi waktu karena COVID-19 ini maka beliau dengan inisiasi puluran dan dilakukan pembinaan oleh KPKP maka inilah ini disulap jadi lahan yang produktif yang bisa memberdayakan secara ekonomi masyarakat khususnya adalah PKK hasil panen tadi kita jual semua dan alhamdulillah sudah laris sedepan ini akan kita lakukan terus sampai ujung sana sehingga lahan akan tetap diperluas dan kemungkinan saya minta kepada Pak RW yang ada di Kelurahan Meteng apabila ada lahan-lahan yang lahan tidur kemudian tidak dimanfaatkan maka ini menjadi salah satu pilot project supaya paling tidak di Kelurahan Meteng ketika melihat ada lahan tidur kita berdayakan untuk jenis sayurannya sendiri apaan aja yang ada ditanam sayuran ada perusahaan kita panen sayur kangkung kemudian kita ada kemangi tetapi di jalur sini semua kita jual adalah tanaman-tanaman toga tanaman-tanaman toga selain sebagai varian yang lain adalah bunga-bunga terus terang mereka juga akhirnya masyarakat pada membeli juga ada siklus ekonomi lah yang di ginkan oleh PKK kemudian masyarakat mendukung kemudian terjadilah jual beli akhirnya ada satu nilai juga buat PKK ini panen yang keberapa Pak Seja? panen perdana panen perdana panen perdana kemudian kami support di benih untuk untuk pertama tapi ini kita nanti ke depannya bagaimana ceritanya ini supaya bergulir gitu jadi hasil yang diperoleh itu akan dijual kemudian hasil penjualannya itu bisa dipakai untuk membeli benih kembali jadi kalau pembinaannya ya setiap ada monitoring dan apa namanya monitoring dan pembinaan selalu dari segi perkembangan dari tanaman itu sendiri hanya sekali ya Bu di titikasi ya Bu iya kalau selama tapi selama itu ada nanti akan kita support terus gitu cuma untuk karena ini kita berdayakan gimana caranya memberdayakan dan itu merupakan suatu siklus itu kita membina ya jadi tidak boleh bahwa hanya memberikan-memberikan gitu tetapi bagaimana sesuatu proses itu berjalan pemberdayaan iya benar selamat menikmati selamat menikmati